Buat kalian yang lagi nyari iPhone dengan harga 4 jutaan dan siap buat ngonten maupun main game, iPhone XR cocok buat dijadikan pilihan. Selain kameranya yang bening dan sudah memiliki fitur OIS, dengan chipset Apple Bionic A12, iPhone XR masih mampu memainkan game kekinian di tahun 2023. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Sesuai intro, pada video kali ini saya akan mereview iPhone XR sekaligus memberikan 4 alasan kenapa iPhone XR masih layak untuk kalian beli di tahun 2023 ini. Buat yang belum tahu, iPhone XR dirilis pada tahun 2018 dengan harga 15 jutaan untuk varian terendahnya, yaitu varian RAM 3x64GB. Oke langsung saja, berikut ini adalah 4 alasan kenapa iPhone XR masih layak kalian beli di tahun 2023. Alasan yang pertama adalah dari segi harga. Yap, dengan harga 4 jutaan kecil dan bahkan kurang dari 4 juta, kalian sudah bisa mendapatkan experience iPhone yang dari segi desain maupun performa masih oke untuk penggunaan di tahun 2023. Ini yang versi 64GB ya. Nah, sementara itu, untuk versi 128 maupun 256GB ada di harga 5 jutaan. Bisa kalian cek di marketplace kesayangan kalian. Dan buat kalian yang ingin versi baru di iBox, sayangnya iPhone XR ini sudah tidak tersedia lagi ya. Saran saya, speknya beli di toko offline saja, meskipun ada selisih harga dan bahkan yang dijual adalah versi inter, tapi lebih aman untuk kedepannya. Next, alasan yang kedua adalah dari segi kamera. Ya, meskipun hanya memiliki satu kamera, iPhone XR masih saya rekomendasikan buat kalian yang memiliki rencana bikin konten di IG, TikTok, maupun Youtube. Contohnya adalah IG teman saya ini. Hanya dengan bermodalkan iPhone XR 64GB, dia bisa mendapatkan follower hampir 50K. Mantap kan? Untuk spesifikasi kameranya, kamera belakang menggunakan resolusi 12MP f1.8 dan kamera depan 7MP f2.2. Nah, untuk videonya sendiri sudah support 4K 60fps. Namun, sayangnya fitur OIS hanya bekerja di Full HD saja. Jadi, buat kalian yang pengen bikin video, sebaiknya gunakan resolusi 1080p 60fps biar gambar lebih halus. Oh iya, yang menarik, hasil upload IG maupun TikTok, iPhone Tentar ini tetap jernih lho. Biar nggak penasaran, langsung saja kita cek hasil foto maupun videonya. Untuk foto, hasilnya cukup bagus, tajam, dan warna natural khas iPhone. Meskipun minusnya tidak ada kamera ultrawide, kamera tele, night mode, dan mode potret yang hanya berlaku untuk objek manusia saja. Selanjutnya, bagaimana dengan hasil videonya? Seperti yang kalian lihat, video sangat jernih, tajam, warna natural, dan gambar stabil tidak ada goncangan. Oke next, alasan yang ketiga adalah dari segi performa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, iPhone XR hanya memiliki RAM 3GB saja dengan chipset jadul Bionic A12. Ya, meskipun sudah terbilang lawas, nyatanya masih sangat layak untuk main game seperti Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, dan bahkan Genshin Impact. Hanya saja ketika main game terlalu lama, baterai lumayan cepat panas dan berimbas pada turunnya frame rate. Yang punya pengelaman bisa komen ya. Alasan yang keempat adalah dari segi desain. Meskipun sudah berusia 5 tahun, dari segi desain, iPhone XR bisa dibilang masih kelihatan premium jika disejajarkan dengan iPhone-iPhone keluaran setelahnya seperti iPhone 11, 12, maupun 13. Kemudian dari segi genggaman juga sangat nyaman, dengan dimensi 150,9 x 75,7 x 8,3 mm dan berat 194 gram. Dilengkapi dengan Gorilla Glass dan bahan yang digunakan adalah Aluminium 7000 Series. Dan seperti iPhone lainnya, iPhone XR sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP67 yang tentu saja sudah tahan debu dan air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Selanjutnya bagaimana dengan spesifikasi layar? Dengan harga 4 jutaan, menurut saya sangat wajar jika panel yang digunakan masih layar IPS beresolusi HD+, dengan ukuran 6,1 inci. Dengan spesifikasi ini, setidaknya layar masih nyaman untuk nonton film maupun scrolling mid-sauce dan sangat akurat untuk edit foto maupun video. Untuk pilihan warnanya ada 6, mulai dari warna merah, kuning, putih, koral, hitam, dan biru. Nah, dari 4 poin di atas, setidaknya sudah mewakili ya kenapa saya merekomendasikan iPhone XR buat kalian yang memiliki budget terbatas. Namun, tentu saja ada kekurangan dari iPhone XR ini. Yang pertama adalah dari segi baterai. Ya, bisa dibilang kapasitas baterai lumayan kecil karena hanya berkapasitas 2940 mAh dan hanya support fast charging 15W saja. Apalagi untuk pembelian iPhone XR bekas, biasanya baterai health sudah turun lumayan banyak. Kekurangan yang kedua adalah tidak adanya lensa ultrawide maupun tele. Meskipun demikian, kalian bisa sedikit kompromi dengan hasil foto dan video yang bisa dibilang sangat memuaskan. Next, kekurangan yang ketiga adalah soal layar. Ya, layar masih menggunakan panel IPS dan memiliki bezel yang lumayan tebal. Buat yang sudah terbiasa dengan layar OLED dan bezel tipis mungkin akan sedikit kaget. Yang keempat, tidak adanya fingerprint. Kelima, refresh rate masih 60Hz. Keenam, belum support 5G. Dan yang terakhir, konon kapannya update iOS hanya sampai di iOS 17 saja. Nah, dengan alasan-alasan di atas, tidaknya kalian bisa mempertimbangkan apakah tetap ingin membeli iPhone XR atau generasi setelahnya. Tapi, kembali lagi soal budget ya. Untuk iPhone XR 64GB dengan harga 4 jutaan, saya rasa sangat worth it untuk tahun 2023. Namun, jika ada dana lebih, bisa up ke iPhone 11 atau 12 dengan kualitas yang lebih baik. Demikian review iPhone XR di tahun 2023. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.